Halo, Assalamualaikum sahabatnya di kitchen Baru keluar dari kulkas, kemudian dinikmati siang hari Pastinya ini segar sekali Cara pembuatannya juga sangat mudah Yuk kita bikin bersama Sekarang kita akan bikin kelapa kaweknya dulu Ini ada gula Kemudian nutrijel rasa kelapa Kita akan aduk dulu adonan keringnya Supaya nanti pada saat dimasak nutrijelnya tidak bergerindil Selanjutnya kita tambahkan air putih Kita juga akan tambahkan santan instan kemasan kecil Supaya ranti rasanya lebih mirip dengan kelapa Kita aduk sampai tercampur rata Dan kita lanjutkan masak di atas kompor sampai mendidih Ini sudah mendidih, kita bisa matikan kompornya Sekarang kita akan tuangkan ke wadah Bisa pakai pinggan anti panas seperti ini Atau pakai wadah lainnya Yang penting nanti kita tunggu sampai beku Setelah dingin kita bisa kerok Nutrijelnya ini saya pakai kerokan yang mirip seperti kerokan kelapa ya Ini jadinya mirip banget seperti kelapa muda Rasanya juga tidak jauh beda Sebelumnya saya juga membuat agar-agar Ini saya bikin yang warna hijau Prosesnya sama cuma agar-agar dicampur gula Kemudian air dan dituang di loyang Kemudian didinginkan Untuk ukurannya akan saya tuliskan di deskripsi book Selanjutnya agar-agarnya kita potong dadu seperti ini Di sini saya juga punya buah anggur Saya akan belah dua Ini anggurnya saya belah dua begini ya Sekarang kita akan bikin kuahnya Ini saya siapkan wadah Saya tambahkan susu kental manis Yang ini sisa susu di kaleng ya Saya kasih air sedikit Selanjutnya kita tambahkan susu evaporasi dan juga air putih Kalau mau langsung dikonsumsi air putihnya bisa diganti dengan es batu Selanjutnya kita akan aduk sampai rata Ini saya tambahkan nata de kuku Saya tidak pakai airnya Jadi saya buang airnya hanya nata de kukunya saja Kemudian kita tambahkan kelapa kawi Kita tambahkan juga agar-agar yang sudah dipotong dadu tadi Sahabat Daddy Kitchen juga bisa tambahkan buah-buahan lain seperti melon, apel, atau yang lainnya Dan yang terakhir saya tambahkan potongan anggur Tanpa ditambahkan gula ini sudah cukup manis ya Karena rasa manisnya didapatkan dari susu kental manis Susu evaporasinya juga memberikan rasa lebih istimewa untuk esnya Selanjutnya kita bisa sajikan langsung di mangkuk atau di gelas Atau kalau mau disimpan atau dijual bisa taruh di jar seperti ini Kemudian dimasukkan ke kulkas Karena dinikmati dingin pastinya lebih enak Tidak perlu beli lagi bisa bikin sendiri di rumah Pastinya ini enak dan juga segar Ini sehat juga untuk keluarga sahabat Daddy Kitchen Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat untuk sahabat Daddy Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe Like, comment, share, serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat Daddy Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh